Halo guys, balik lagi nih di Masong Bili Channel Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan Dan tidak sedikit dari kebutuhan itu harus dipenuhi dengan uang Namun, di zaman yang serba modern seperti sekarang ini Mencari pekerjaan, susah-susah gampang loh emsers Yuk kita intip, kira-kira pekerjaan apa aja nih yang tetap eksis di masa yang akan datang Tapi, sebelum lanjut di videonya, jangan lupa subscribe ya emsers Agar kami selalu semangat menyediakan informasi-informasi menarik lainnya, betul? Praktisi Kesehatan Menurut laporan The Future Jobs yang dilansir dari World Economic Forum, lapangan pekerjaan di bidang kesehatan masih tetap akan menjanjikan di masa depan Seperti yang kita tahu sendiri, populasi penduduk semakin meningkat tiap tahunnya Dan tentunya dengan jumlah yang semakin bertambah ini Praktisi kesehatan pun semakin dibutuhkan loh emsers Untuk pendapatan seorang praktisi kesehatan sendiri berkisar dari 2 hingga 10 juta Desainer Untuk membuat sebuah produk, kita memerlukan konsep dasar juga desain yang pas dan menarik Dan tentunya tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut loh emsers Desainer banyak sekali diperlukan di berbagai industri Mulai dari industri pakaian, industri teknologi Sampai dengan pekerjaan konstruksi memerlukan seorang desainer Kabarnya, pendapatan seorang desainer ada yang mencapai 25 juta ke atas loh emsers Ahli Data Ahli Data Ahli Data sendiri merupakan pekerjaan atau profesi yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, serta mengenalisa data yang sudah diperoleh oleh perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan Banyak orang yang beranggapan profesi ini hanya digeluti oleh orang yang berlatar belakang sains Tapi, kenyataannya pekerjaan ini dapat digeluti oleh siapa saja asal mampu mengoperasikan komputer Hmm, penghasilan seorang ahli data sendiri berkisar antara 2,5 hingga 8 juta loh emsers Akuntan Akuntan, suatu pekerjaan yang selalu dibutuhkan loh Hmm, loh kok bisa? Yap, meskipun lulusan akuntansi terhitung banyak, tetapi lawangan pekerjaan untuk akuntansi sendiri selalu dibutuhkan dimanapun loh emsers Pekerjaan seorang akuntan meliputi analisa keuangan, laporan keuangan, dan laporan pajak suatu perusahaan Bahkan, tidak hanya perusahaan loh emsers, melainkan di semua sektor usaha yang ada, seorang akuntan pun selalu dibutuhkan Dan, kabarnya nih, standar gaji lulusan S1 akuntansi berkisar sekitar 3,5 juta hingga 10 juta per bulan Digital Marketer Dengan berkembangnya teknologi internet termasuk industri 4.0, keberadaan digital marketer sangatlah dibutuhkan di berbagai perusahaan Digital marketer sendiri memiliki tugas untuk melakukan promosi melalui sosial media ataupun platform digital Nah, di zaman sekarang yang serba digital ini, membuat profesi digital marketer ini merupakan pekerjaan di masa depan yang paling dibutuhkan loh Tidak tanggung-tanggung, pendapatan seorang digital marketer sendiri ada yang mencapai 15 juta loh Hmm, banyak juga ya Itulah beberapa profesi yang akan tetap dibutuhkan di masa yang akan datang Gimana, Mr. Kamu berminat menggeluti profesi salah satunya?